Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar anda pagi ini? Tentu semoga kabar anda selalu sehat dan semangat. Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menyapa anda. Bisa pasul-sul, saudara. Dan pada pagi ini, seperti biasa kita akan berbagi informasi yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk anda mengawali hari ini. Nah, saudara, beberapa di antara kita dan mungkin termasuk anda pasti tahu mengenai profesi seorang humas atau seorang public relation. Nah, ini merupakan suatu posisi yang sangat vital dalam suatu institusi karena menjadi representasi dari tempat seseorang tersebut bekerja. Nah, tahukah anda ada sebuah organisasi yang juga memayungi profesi para orang yang bekerja sebagai humas atau PR, namanya Perhumas. Nah, Perhumas ini, saudara, nanti akan membuat suatu kegiatan yang sangat keren. Mereka akan berbagi tips menjadi seorang humas yang baik dalam sebuah kegiatan bernama Perhumas Sharing Session. Seperti apa nanti kegiatannya? Kita kenalan dulu bersama dengan ketua DPC Perhumas Sulawesi Selatan yang hadir di Sapa Sulsel pada pagi ini, ada Devo Khaddafi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, tampang-tampangnya ini humas banget nih, soalnya bawaannya orang-orang humas itu selalu rapi. Murah senyum, begitu ramah. Oke, ini adalah contohan zaman. Oke, contohan zaman. Contohan pekerjaan juga sih. Oke, Devo Khaddafi ini adalah ketua DPC Perhumas Sulawesi. Tapi kita kenalan dulu dong sama organisasi Perhumas Sulawesi ini. Jadi, organisasi apa nih sebenarnya? Bang Devo, lalu di Indonesia ini dibentuk sejak kapan, terus disurus-urus sejak kapan. Jadi, Perhumas Sulawesi Selatan ini itu sudah berdiri semenjak 2017. Kami dilantik itu di bulan September. Dan kami merupakan satu dari kurang lebih sekitar 30 sampai 40 BPC yang ada di Indonesia. Nah, Perhumas ini merupakan wadah untuk para hubungan masyarakat, para humas atau PR. Dimana dalam Perhumas ini bukan hanya government PR atau humas pemerintah, tapi juga humas wasa ada di dalam situ. Seperti apa wadah humas ini? Ini merupakan sebuah wadah tempat kita untuk saling silaturahmi, saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Dan ini juga kita harapkan Perhumas ini menjadi sebuah organisasi yang bisa menjadi sebuah corong bagi pemerintah, bagi swasta, dan bagi Indonesia. Sesuai dengan hashtag yang tahun lalu Perhumas Indonesia keluarkan dan mendapatkan apresiasi yang sangat positif oleh Bapak Jokowi, yaitu Indonesia Bicara Baik. Wah, Indonesia Bicara Baik. Jangan Bicara Baik, ini maksudnya kita tidak mau orang berada di luar itu akhirnya melihat Indonesia hanya selalu dari sisi buruk. Bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara besar dengan potensi yang sangat besar. Saatnya kita berbicara tentang kebaikan Indonesia dan Indonesia harus lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oke, Indonesia Bicara Baik, ini menjadi motivasi juga untuk kita semua, tidak hanya untuk orang-orang humas sebenarnya. Betul, tentu saja. Oke, lalu kalau tadi disebutkan di Indonesia anggota dari Perhumas ini ada 30 lebih DPC, lalu di Sulawesi Selatan ini yang mengikuti atau menjadi bagian dari Perhumas ini siapa saja dong? Jadi kalau di Perhumas ini kan hampir semuanya boleh masuk, baik itu humas pemerintah, terbuka untuk semua. Baik itu dia humas pemerintah, kabupaten kota, kemudian humas dari perguruan tinggi, humas yang ada di BUMN, BUMD, bahkan di swasta pun boleh. Jadi semuanya tergabung dalam Perhumas. Intinya memang kita menginginkan Perhumas ini menjadi sebuah wadah yang kuat, yang bisa memberikan manfaat yang bukan hanya bagi anggota Perhumas, tapi juga bagi daerah khususnya di Sulawesi Selatan. Dan ini sekarang kalau mau dibilang yang tergabung di dalam, hampir semua humas pemerintah kabupaten kota masuk di dalam Perhumas, humas perguruan tinggi masuk, humas BUMN yang ada ruang lingkup kerjanya di Sulawesi Selatan, dan BUMD itu masuk di Perhumas Sulawesi Selatan semua. Oke, yang apa namanya, pekerjaan seorang humas yang memiliki kantor atau basis di Sulawesi Selatan ini menjadi anggota juga dari DPC Perhumas Sulawesi Selatan. Wah, menarik sekali. Lalu di dalam Perhumas sendiri ini kegiatannya apa saja sih selain, karena orang-orang humas itu sangat sibuk loh Pak. Pasti, pasti. Jadi begini, kalau humas itu hampir identik dengan sebuah citra institusi yang dia naungi, di mana bahkan ada sebuah aturan yang tidak tertulis secara langsung yang bisa kita baca adalah bahwa kalau humasnya rapi, maka institusinya itu bisa dipastikan rapi. Kalau humasnya itu istilahnya tidak cakap dalam mengelola semua informasi, biasanya kita sudah tahu bahwa organisasi ini biasanya tidak terlalu mantap dalam pengelolaan informasi. Bahkan, yang lebih ekstrim lagi, sering dikatakan bahwa seorang humas adalah citra langsung dari pimpinan. Jadi kalau citranya institusi, pimpinan ada di humas, berarti humas adalah memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah institusi. Apalagi di era sekarang, era digital, era keterbukaan informasi. Humas tentu saja mempunyai sebuah peran yang memegang peran yang sangat penting di era sekarang ini. Oke, representasi dari sebuah institusi tentunya karena humas ini menjadi penghubung antara suatu lembaga dalam badan internalnya dengan masyarakat luar, lingkungan eksternal. Penghubungnya itu adalah seorang humas. Nah, humas ini saudara di era digital seperti saat ini tentunya juga menghadapi tantangan. Entah menjadi tantangan yang akhirnya mempermudah atau malah membuat orang-orang humas ini semakin tertentang. Nah, kalau dari pengalaman Bang Devo sendiri, seperti apa menghadapi kerja-kerja humas ini di era digital? Jadi sekarang ini karena kita hidup di era digitalisasi, sebuah keterbukaan informasi yang sangat beras. Informasi yang di global itu akan begitu cepat ada di tangan kita. Nah, tantangannya humas adalah kita harus mampu memilah yang mana informasi yang valid, yang mana informasi yang update, yang mana informasi yang dapat kita sajikan kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak bingung, tidak salah dalam memilah informasi. Tugasnya kita di situ. Bagaimana kita mengolah semua data yang masih mentah menjadi sebuah data yang dapat disajikan kepada organisasi maupun kepada masyarakat. Itu sekarang ini kita selain berpacu dengan bagaimana mengelola informasi secara cepat, itu yang paling utama adalah keakuratan datanya juga harus dapat dipertahankan jawaban. Akurasi yang harus diperhatikan karena sekali lagi berpacu dengan waktu tantangannya adalah bagaimana bisa mengirit waktu itu untuk, karena tersita waktu dengan aktivitas memilih masyarakat yang baik dan benar. Makanya seorang humas itu tentu saja harus punya teamwork yang baik, yang kuat. Karena kita akan mengelola bagaimana sebuah informasi yang negatif dapat diolah, dapat dianalisa, dan diberikan klarifikasi, diberikan jawaban, penjelasan, yang akhirnya menjadikan sebuah citra positif bagi institusi. Nah saudara, nanti di segmen kedua akan kita bahas, semoga juga Bang Defo ini bersedia nih bagi ilmunya nih. Kita berbagi kiap mengenai menjadi seorang humas atau PR yang baik. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan narasumber saya, yaitu Defo Khaddafi yang merupakan ketua DPC dari Perhimpunan Humas atau Perhumas. Nah ini kita sedang membahas mengenai tugas-tugas menjadi seorang humas. Dan di segmen ini kita akan mengeksplor seperti apa sebenarnya seorang humas yang baik. Tentu dari pengalaman Bang Defo ini sudah bisa lah berbagi dengan pemirsa Kompas TV Sulawesi Selatan yang menyaksikan pagi ini. Boleh dong dijelaskan? Kalau berdasarkan pengalaman yang paling utama itu. Tapi tunggu dulu deh, pemirsa pasti mau tahu ini Bang Defo bertugas humas di mana nih? Tapi kalau dari etair yang saya lihat sih saya tahu. Tapi biar Bang Defo saja deh yang mau menjelaskan. Jadi saya kebetulan selama kurang lebih sekitar satu setengah tahun ini menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol di Pemprov Sulawesi Selatan. Dan menjadi sebuah kebanggaan bekerja sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol. Kami mendapatkan sebuah pengalaman dan sebuah adventure yang sangat luar biasa. Karena pada saat di era kami sebagai Kepala Biro, kami harus akhirnya mengawal tiga gubernur. Mulai dari zamannya Pak Sahrul, kemudian berpindah ke Pak Soni Sumarsono. Sekarang kami masih diberi amanah sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol oleh Pak Nurdin Abdullah. Ini tiga tokoh dengan gaya yang berbeda, style yang berbeda, gaya kemimpinan yang berbeda. Kami mendapatkan kehormatan untuk berada di kursi terdepan untuk melihat bagaimana para tokoh ini mengelola pemerintahan. Jadi tentu saja menjadi modal yang sangat besar, tapi sekaligus menjadi tantangan bagaimana Humas mengelola informasi agar dapat menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan para gubernur ini. Oke, nah basic-basic deh atau dasar-dasar yang harus ada dalam seorang yang bekerja sebagai Humas atau PR untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam tugas-tugasnya. Apa nih tips dari Bang Devin? Kalau saya sih yang berdasarkan pengalaman saya yang paling pertama itu tentu saja seorang Humas itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Dalam artian komunikasi ini tentu saja dapat bertutur dengan baik, dapat mendengarkan dengan baik, dapat menyampaikan program secara tertata, tertukur gitu. Kemudian yang kedua yang perlu juga dipegang oleh seorang Humas adalah dia sekarang ini di era sekarang ini seorang Humas itu harus mampu berkolaborasi. Jadi di era ini tidak ada lagi namanya kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Bagaimana dia berkolaborasi? Dengan membuat network yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Karena di era sekarang ini siapa yang mampu membangun jaringan, membangun network, maka dia adalah pemenang di era ini. Kemudian yang ketiga tentu saja ya seorang Humas itu harus upal. Tadi sudah disampaikan bisa senyum yang baik, tahu cara berpakaian yang baik. Karena itu tadi kita sudah sampaikan di awal, Humas itu adalah representasi dari institusi. Jadi tentu saja ini merupakan sebuah tantangan yang berat. Kan bagaimana kita mewakili sebuah pemerintahan dalam hari ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam satu badan yang seperti ini. Sebalaku Kepala Biro Humas. Mungkin ini tiga yang sangat basic. Basic skill yang harus dimiliki oleh seorang Humas. Karena yang lain itu biasanya akan datang dengan sendirinya, kita akan berjalan seiring pengalaman bertambah. Pengalaman bertambah, akhirnya kita tahu seperti beginilah. Kalau ada permasalahan seperti begini, kita buatkan seperti ini. Wah, nah Bang Devo ini tugas-tugas kehumasan ada perbedaan tidak sih dari pandangan Bang Devo antara Humas di pemerintah ataupun Humas di organisasi dalam pemerintah? Sebenarnya sih hampir sama, karena PR yang ada di swasta itu dengan Humas yang ada di pemerintah hampir mempunyai tupoksi yang sama dalam quote-unquote ya. Yang membedakan adalah kalau di Humas pemerintah tanggung jawab kita tentu saja ada di dalam hari ini institusi dan masyarakat, karena kita digaji oleh masyarakat. Kalau di swasta tentu saja yang menjadi harus diberikan pertanggung jawaban adalah para pemegang saham, pemimpin perusahaan, dan lain-lain. Itu saja yang membedakan. Tapi intinya seperti apa tuh paksinya? Hampir sama memberikan citra yang baik bagi institusi, memberikan pelayanan informasi bagi jaringan, memberikan sebuah warna-warna yang menghidupkan dari institusi itu. Intinya Humas memang bukan hanya sekedar, kalau dulu itu Humas sering dikatakan bahwa dia di belakang pimpinan berdiri, kalau preskon dia pimpinan dia di belakang, nggak lagi. Jadi Humas era jaman sekarang atau kita minjam istilah anak jaman now itu, Humas jaman now itu harus bukan di belakang, dia bisa di depan jadi bemper, dia bisa di samping ke kiri kanan menjadi teman, dan dia bisa di belakang menjadi support bagi pimpinan. Jadi di semua sisi Humas harus ada. Oke, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara tugas-tugas kehumasan di lembaga pemerintah maupun di lembaga non-pemerintah. Oke, tadi saudara ada tiga basic skill atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang Humas yang baik. Yang pertama tentunya adalah kemampuan komunikasi yang baik dalam hal ini bertutup dan mendengarkan lawan bicaranya, kemudian memiliki jaringan yang bagus, dan ketiga tadi, apa tuh tadi, tupal, ramah, pembawaan, ya, kayak gitu. Nah, saya terpaku atau perhatian saya pada networking, saya terfokus pada networking, karena menurut saya tantangan seorang Humas itu ada di situ, memperluas jaringannya. Bagi dong tipsnya kepada mereka yang berniat untuk kerja di Humas, untuk memperluas networking itu sebenarnya tantangan yang paling sering itu dihadapi apa, dan cara menghadapinya kayak gimana? Kalau untuk membangun networking itu adalah, basicnya adalah membuat pertemanan di semua lini. Jadi siapapun itu kita jadikan sebagai teman. Kita mau, dimanapun kita berada, kita harus sebisa mungkin kita melakukan, istilahnya kalau kami di Humas itu, kita salaman, kita tukarkan kartu nama, itu udahlah salah satu cara untuk membuka jaringan baru. Nah, seperti apa yang seorang Humas yang harus dipersiapkan? Ya, salah satunya yang harus prepare adalah kartu nama. Gitu, jangan sekali-sekali tidak membawa kartu nama, khususnya pertemuan yang skalanya, apakah baik itu nasional atau di internasional. Kalau untuk di lokal, mungkin karena kita dalam skup yang sama saling mengenal. Tapi begitu sudah masuk ke nasional atau internasional, mau tidak mau, kartu nama adalah senjata pamungkas untuk masuk ke kata-kata pertama. Jadi, ternyata kartu nama itu sebuah pegangan yang sangat penting bagi seorang Humas. Nah, di sini lah setelah kita melihat network, ya hanya kita berbincang dengan teman-teman Humas. Seperti apa kelemahan-kelemahan yang ada di institusi kita, di kehumasan kita, apa strategi yang mereka lakukan. Akhirnya kita bertukar strategi, bertukar pengalaman, akhirnya kita mendapatkan ilmu baru. Wow, keren sekali. Memperluas jaringan atau networking ini menjadi salah satu tugas utama dari seorang Humas atau PR. Nah, tips dari Bang Devo tadi bahwasannya untuk membuat atau menjalankan tugas memperluas jaringan ini, salah satu kuncinya adalah jadikanlah seluruh orang ini sebagai teman, dan untuk memperkuat jaringan teman yang sudah dimiliki ini, perkuat dengan kartu nama. Wah, ini salah satu spesifik tips yang diberikan oleh Bang Devo. Nah, saudara, di segmen ketiga nanti kita akan bahas sebuah agenda yang sangat menarik, yang akan dilakukan oleh Perhumas Sulawesi Selatan. Mereka akan membuat sebuah sharing session yang bernama Perhumas Sharing Session. Kapan, di mana, dan apa saja agenda kegiatannya, kita bahas di segmen ketiga, tetaplah di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel di pagi ini. Kita membahas mengenai tugas-tugas kehumasan, bagaimana serunya menjadi seorang humas, tips menjadi seorang humas yang baik, dan ada organisasi Perhumas Sulsel yang menjadi wadah bagi orang-orang yang bekerja sebagai hubungan masyarakat atau public relation. Nah, tidak lama lagi, Perhumas Sulsel akan membuat sebuah kegiatan bernama Perhumas Sharing Session. Kita akan bahas seperti apa kegiatan ini, tapi kita lihat dulu, ini ada pamflet digital yang terkait dengan kegiatan dari Perhumas Sharing Session ini. Wow, temanya bagus sekali. PR for all, public relation untuk semua orang, humas untuk semua. Nah, ini dah informasinya, saudara. Boleh di foto langsung, di capture, tanggal kegiatannya, tempatnya di mana, dan itu ada juga narasumbernya nanti siapa yang akan berbicara di situ. Saya langsung mau tanya deh, Bang Devo, jadi nanti apa yang akan dibahas ini di kegiatan Perhumas Sharing Session? Jadi, Perhumas Sharing Session ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Perhumas Sulawesi Selatan. Yang intinya, kita berusaha membagi ilmu, membagi pengalaman kepada teman-teman mahasiswa. Ini yang kita akan laksanakan sepanjang tahun ini, mungkin kita akan melakukan roadshow ke empat kampus yang ada di Kota Makassar. Yang intinya, di setiap kampus ini nanti akan ada pembicara-pembicara dari kalangan PR atau humas, yang mereka akan membagi tips menjadi humas di era sekarang, bagaimana mereka melakukan strategi-strategi kehumasannya, dan berbagi pengalaman menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Kenapa marketnya adalah, atau yang menjadi segmennya adalah mahasiswa? Karena kami dari Perhumas menginginkan agar teman-teman mahasiswa ini juga mendapatkan sebuah bekal sebelum masuk ke dunia kerja. Karena kita, beberapa kali kami bertukar pikiran dengan teman-teman humas, hampir semua keluhan yang muncul itu adalah bagaimana teman-teman mahasiswa ini kadang-kadang kuat pada teori, tapi aplikasi atau begitu masuk ke dunia kerja, mereka cenderung agak gagap. Tidak semua ya, dibawah ekspektasi. Tapi ternyata, salah satunya setelah kita berbincang lebih dalam, salah satunya adalah mereka tidak mendapatkan sebuah, apa ya, diberikan gambaran seperti apa dunia kerja sekarang ini, di era yang begitu cepat. Nah, untuk tanggal 29 ini, bertempat di Universitas Fajar, kami akan melakukan sebuah talk show dengan tema PR for all, dengan sub-temanya itu berbagi ilmu bagi negeri. Karena kami mau semua humas yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia, masuk ke kampus-kampus, bagi itu ilmu keumasan kepada mahasiswa. Kenapa? Inilah, ya merekalah para mahasiswa nanti yang di masa depan, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan, menjadi baik itu di pemerintahan maupun di swasta, berikan ilmu itu, supaya mereka siap menghadapi dunia kerja. Pada tanggal 29 ini, kita akan menghadirkan empat narasumber yang sungguh luar biasa. Yang pertama, insya Allah, akan hadir Ibu Devi Suraji, Direktur Pemasaran Angkasa Pura I, kemudian Pak Eko dari Biomen PLN, kemudian Ibu Yanti Sultan dari Bank Sulselbar, dan yang terakhir dari perusahaan multinasional, yaitu dari PT Vale, yaitu Pak Bayu. Intinya, kita menginginkan teman-teman mahasiswa yang mau bertanya tentang dunia keumasan yang ada di BUMN, ada, di pemerintahan ada, mau yang di BUMD ada, yang mau di swasta pun ada. Kita datang, kita membuat suasana yang apa ya, karena ini segmennya adalah mahasiswa, kita buat juga yang lebih santai, yang ada hiburannya, ada gamesnya, dan lain-lain. Oke, wow, tadi saya lihat semua yang akan menjadi speaker atau pembicara dalam perhumas sharing session ini semuanya sangat kredibel. Dan sangat representatif ya, Bang Devo, baik dari humas pemerintah maupun non-pemerintah ada, yang pemerintah juga berbagai jenjang ini, ada yang levelnya provinsi, turun dari ke bawah juga ada. Wah, luar biasa sekali. Nah, acaranya saudara akan dilaksanakan di Universitas Fajar Makassar, ini tanggal 29 Juni 2019. Catat tanggalnya baik-baik. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan penting nih, Bang Devo, ini gratis kah atau gimana ini? Gratis, gratis. Intinya sih, karena ini kegiatan, ini bagian dari sumbangsi kami, humas kepada negeri. Sumbbangsi kami kepada masa depan Indonesia. Kita mau semua teman-teman mahasiswa, itu juga mendapatkan gambaran seperti apa dunia kerja yang akan mereka masukin nanti. Di era yang sangat cepat ini, kita mau mereka mendapatkan informasi yang melalui forehand. Dari langsung praktisi-praktisinya. Bukan hanya sekedar membaca bukunya, atau membaca beritanya, tapi mereka dapat bertanya langsung kepada para narasumber yang kita sudah siapkan. Baik. Nah, terlepas dari kegiatan Perhumas Sharing Session ini, dari yang Bang Devo amati, bagaimana dengan generasi sekarang? Bang, taruhlah junior-junior humas yang sedang bekerja di dunia kehumasan ini. Apakah memang seperti pembacaan yang dilakukan oleh Bang Devo, bahwa mereka memang gagap melakukan tugas-tugas kehumasan, sehingga akhirnya lahirlah ide untuk membuat Perhumas Sharing Session ini? Ya, jadi tidak semua gagap. Tapi tentu saja jumlah ini cukup menjadi perhatian buat kami, karena setelah kami bertukar pikiran dengan beberapa teman-teman humas, hampir semua keluhannya di situ. Nah, bagaimana caranya agar keluhan ini tidak menjadi sebuah penyakit tahunan? Kita berusaha. Terulang lagi. Terulang lagi. Nah, kita coba, kita melakukan kerja-kerja yang kita harapkan bisa memberikan, paling tidak sebuah informasi tambahan, ilmu tambahan bagi teman-teman mahasiswa. Untuk Perhumas Muda pun, bahkan kami, insya Allah pada tanggal 29 nanti, kami juga akan melantik teman-teman yang mahasiswa yang mau mengetahui seperti apa dunia kehumasan. Kita gabungkan mereka dalam sebuah... Menjadi anggota Perhumas gitu. Menjadi Perhumas dengan nama Perhumas Muda. Jadi itu untuk yang masih kuliah-kuliah, ini kita wadahi dalam sebuah wadah namanya Perhumas. Perhumas Muda itu insya Allah akan kita lantik yang untuk tanggal 29 ini nanti adalah Badan Pengurus Unit Kampus Fajar. Itu, intinya kita mau memberikan akses sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa yang mau mengetahui dunia kehumasan, dunia kerja seperti apa, silahkan bergabung dengan Perhumas. Oke, terakhir Bang Devo silahkan ajak pemirsa di rumah yang menyaksikan Kopas di pagi ini untuk datang ke acara Perhumas Sharing Session dan juga apa pesannya untuk generasi muda yang memiliki minat di dunia kehumasan. Silahkan. Kami dari Perhumas tentu saja berharap agar kegiatan Perhumas Sharing Session ini dapat dihadiri oleh teman-teman mahasiswa khususnya yang bergerak di, apa, pro di komunikasi. Karena kita sangat berharap masa depan Indonesia melalui teman-teman yang bergerak di komunikasi ini akan bisa lebih baik Indonesia ke depan. Kita sangat berharap bahwa Indonesia dengan segala potensinya akan menjadi negara yang besar, Indonesia akan menjadi negara yang maju dengan kekuatan kita sendiri, dengan salah satunya melalui sering berbicara atau kita melakukan, menyampaikanlah tentang kebaikan-kebaikan Indonesia melalui sebuah hashtag yang kita beri nama Indonesia Bicara Baik. Intinya kita menginginkan agar semua masyarakat, semua orang dapat berbicara tentang kebaikan Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang keren banget. Wah, Indonesia adalah negara yang keren banget. Meskipun beberapa Anda mungkin tidak berminat untuk bekerja di dunia humas, tapi Anda semua adalah humas bagi Indonesia, bagi masyarakat dunia. Itu yang paling benar. Salah satu yang paling benar adalah kalau ada yang sering bertanya ke saya, berapa jumlah anggota perhumas di Sulawesi Selatan? Saya sangat berharap bahwa anggota perhumas adalah 9 juta. Kenapa dibilang 9 juta? Karena penduduk Sulawesi Selatan 9 juta. Saya berharap 9 juta orang ini akan menjadi humas bagi Sulawesi Selatan. Oke, nah itu dia sekali lagi. Warga Sulsel jangan lupa untuk bicara baik, khususnya para netizen nih. Sulsel bicara baik. Terima kasih Bang Demo Kadhafi sudah berbagi dengan kita di sini. Semoga perbincangan pagi-pagi ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda, saudara. Dan demikianlah Sampas Sulawesi edisi hari ini mewakili rekan yang bertugas. Saya Nana Narunda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.